Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Tadi informasinya udah menarik-menarik banget nih. Dan juga ya sekarang lagi pandemik, aku ngerasa juga banyak banget di luar sana yang kesusahan. And what's inspiring is banyak banget orang-orang yang terjun untuk berbagi, aku suka banget. Cece pernah gak sama komunitasnya ke pinggir jalan berbagi-berbagi gitu? Nah aku tuh belum pernah tiang, cuman aku tuh pengen banget. Karena aku ngeliatnya akhir-akhir ini tuh lagi hits banget banyak anak muda yang bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Dan ada juga sosok anak muda yang menginspirasi banget dengan membuat food truck gratis. Wih, ya memang sih aku ngeliat ada food truck gratis tuh. Berbagi kebaikan itu memang harus banget ya di saat seperti ini ya. Menjadi hal yang wajib buat kita nih yang berlebih, kasih dan juga mencaling support buat mereka yang kekurangan. Bener banget Tian, seperti apa sih keseruan dari Celebgram sekaligus kreatif pruner, rakan-rakan Abilian Donald dan juga rakan-rakan influencer lainnya dalam berbagi makanan kali ini ya. Kebetulan ada Danyar nih, Master Chef yang ikut berbagi nih Tian. Berikut ini dia keseruannya. Tidak ada kata lelah untuk berbagi kebaikan terhadap sesama. Hal kecil yang kita lakukan tentu saja bisa menjadi keberkahan dan kenikmatan bagi sesama. Hai viewers, kali ini kami akan menyambangi salah satu lokasi kegiatan influencer dari gerakan berbagi kebaikan dengan menyediakan makanan gratis. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja kita ikuti kegiatan mereka. Hai viewers, saat ini Danyar lagi ada di kawasan selatan yang ada di Jakarta Selatan dan hari ini nih aku mau bawa viewers di rumah nih buat mengintip salah satu apa ya bisa dibilang itu seorang figur dari anak milenial, anak muda tapi yang dia memiliki kegiatan yang sangat positif banget. Nah, kira-kira siapa yuk? Ada yang tau gak? Daripada penasaran, mendingan langsung kita intip yuk dan kita kepoin apa aja kegiatannya. Kegiatan berbagi kali ini dilakukan di seputaran wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Kali ini bukan hanya nasi saja, namun kudapan seperti roti juga ikut dibagikan Reska dan teman-teman influencer lainnya. Benar saja, belum saja. Reska mempersiapkan sambutan hangat terutama para driver ojek online pun begitu antusias menyambut Reska dan food truck gratisnya tersebut. Oke, viewers balik lagi dengan aku Daniar. Nah, seperti janji Daniar tadi kalau aku bakalan kenalin teman Niar yang hari ini dia udah bagi-bagi makanan ke sekitar yang ada di sini. Halo, Raska. Halo. Nah, Raska, boleh dong ngobrol-ngobrol sama viewers di rumah nih cerita sedikit. Kamu dari kapan sih bagi-bagi nasi kayak gini? Dari awal April 2020. Waktu itu ketemu Ojol, dia nangis pas begitu Raska kasih nasi. Itu yang memotivasi Raska pengen terus berbagi gitu. Oke, jadi awalnya itu gara-gara ngelihat ada driver Ojol, terus dia ini? Dia waktu itu kan kena PSBB, gak dapat orderan sama sekali dari pagi sampai maghrib. Oke, jadi akhirnya anaknya nangis di situ. Wow, tuh viewers. Jadi terus kamu dari tahun 2020 sampai sekarang ini rutin atau misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali? Kalau sekarang setiap Jumat, Jumat berkah programnya. Cuman waktu awal-awal pandemi hampir setiap hari. Wow, jadi sebelum pandemi itu justru Raska ini hampir setiap hari loh viewers di rumah. Raska ini kamu bisa dibilang hebat loh. Kenapa? Karena biasanya itu kan namanya anak muda, kalau udah sukses, hidupnya enak itu jarang loh ada yang mau berbagi gitu. Makanya kan aku tuh seneng gitu ngelihat Raska kayak gini gitu kan. Nah, terus kalau boleh diceritain lagi dong, apa ini tuh biasanya Raska kegiatannya sama siapa aja sih? Raska sih awalnya sendiri. Cuman pengen supaya lebih luas, orang-orang bisa ikut berbagi juga. Kita ngajak-ngajak influencer. Kita gunain sosial media sebaik mungkin gitu untuk kegiatan berbagi kayak gini. Benar, benar, benar. Makanya kan kalau aku lihat hari ini juga Raska juga sama teman-temannya juga datang. Terus kalau kayak lokasinya, ini biasanya pindah-pindah atau gimana sih? Pindah-pindah. Biasanya sih emang sekitaran Jakarta Selatan aja, cuman pernah main ke Bekasi, Depok, Tangerang, Jabodetabek deh pokoknya. Jadi keliling gitu loh viewers. Terus hari ini udah bagi-bagi ini ada berapa packs nih? Sekitar 500 sama rotinya sekitar 3,5. Tuh banyak loh viewers, 500. Dan ini tuh dia kayak tiap minggu dia lakukan hebat banget ya. Yang kayak gini nih anak muda yang harus kita contoh. Jadi harus ingat yang namanya berbagi. Karena setiap rejeki kita itu selalu ada titipan hak-haknya orang yang membutuhkan. Nah Raska, kalau boleh ngobrol lagi dong sama viewers di rumah nih, kira-kira ada nggak sih kayak pesan-pesannya buat viewers di rumah? Kayak lagi pandemi gini atau apa gitu? Intinya harus gunain deh waktu semaksimal mungkin gitu. Apalagi kalau lagi kayak gini kan orang-orang pada susah, kalau kita punya rejeki lebih ya kita harus berbagi juga gitu. Tuh viewers, dengar nih kata Raska tadi. Makanya kunci sukses tuh harus ingat. Harus ingat berbagi, terus harus menggunakan sosial media sebaik mungkin. Oke terakhir nih Rasia, mau nanya dong harapan kamu apa sih dari kegiatan ini gitu? Pengennya anak muda sama gitu ngelakuin kayak gini di daerah-daerah lain, semoga ini jadi contoh untuk daerah-daerah lain. Gitu aja sih. Benar, aku juga setuju. Makanya aku dari awal selalu bilang kan, pokoknya ini semoga Raska ini menjadi salah satu contoh gitu loh. Bahwasannya anak muda ini jaman sekarang, bukan cuma bisanya, apa ya kalau anak sekarang tuh kan ada uang sedikit udah, ugal-ugalan nggak nih? Contoh nih yang kayak gini. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kalian di rumah juga, buat untuk berbagi besok-besok. Raska makasih loh hari ini aku udah diajakin jalan-jalan buat bagi-bagi, besok ajakin aku lagi ya. Boleh, boleh. Tapi hari ini katanya Raska juga ada temen-temannya ya? Iya, ada. Berarti kita mau ngobrol dulu yuk sama temen Raska ya. Kegiatan seperti ini tentu saja begitu memberikan inspirasi untuk anak muda lainnya, untuk mulai bergerak dengan berbagi kebaikan, kepada yang membutuhkan, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. All right viewers, sekarang nih udah ada sama temen-temennya Raska disini. Yeay, tuh cowok-cowok muda-muda nih, ganteng-ganteng tapi pintar berbagi. Nah sekarang kita mau ngobrol nih sama mereka. Kalian gimana dong cerita dong sama viewers di rumah nih, kok bisa sih hari ini bagi-bagi itu alasannya apa? Oke, mulai dari dulu. Kan udah tadi? Udah. Udah dulu, ngomong. Oke, jadi kenapa alasan gue sama Kol mau ikut acara bagi-bagi makan sama Raska? Oke, karena pertama kita udah kenal sama Raska juga. Karena kita tertarik sama charity ini juga. Dan kita juga pengen berbagi-bagi kepada orang tuh kayak gimana sih. Terus abis itu kan emang makanan, gue juga belum pernah bagi-bagi makanan sebanyak ini selama gue syuting ya, atau nggak syuting. Tapi sekarang tiba-tiba ada Raska yang ngajakin juga. Karena kita tertarik dengan charity ini yaudah, kita bantuin aja. Abis itu emang banyak banget dan emang asik banget. Thank you. Terus banyak, udah ngajak. Terus ceritanya, kalau di rumah kalian seberapa sering ingin kejadianan kayak gini? Untuk kita, kita baru pertama kali. Ini udah first time. The first time diajak sama Raska juga. Kemarin sih Raska sempat ngajak, tapi karena jauh banget, yaudah mungkin next time aja. Abis itu next time-nya sekarang. Sekarang baru bisa. Untuk pertama kali gimana kesannya kalian hari ini akhirnya bisa bagi-bagi nih bersama mereka. Alright, kesan pertama kita happy banget terutama ya. Dan bisa bantuin orang yang mungkin kan ada abang-abang gojek yang capek dan lapar segala macem. Dan Alhamdulillah mereka dapat rezeki yang banyak banget dari Raska, makanan, dan roti. Dari teman-teman juga. Ya, happy banget. Oke, terakhir nih kalau boleh cerita sama viewers di rumah, kira-kira harapannya kalian apa sih buat ke depannya dan buat yang nonton di rumah? Bareng, supaya dicontos dengan banyak orang. Supaya bisa kegiatannya lebih sering lagi terus-terusan. Biar ini kan Alhamdulillah pahala. Kita kasih pahala juga, kasih makanan. Dan emang excited banget ya aku untuk bagi-bagi kayak gini. Dan aku berharap, ya, amin. Dan berharap 2023 nanti gak ada COVID dan enak gak pakai masker dan makin rame. Iya, betul. Amin. Oke, viewers. Jadi inilah step terakhir kita. Sudah selesai semuanya. Sudah kita bagi-bagi makanan. Dan apa tadi? Sudah kita closing. Semoga. Semoga yang nonton juga besok-besok ini bisa apa ya? Bisa ikutan berbagi sama kita ya kan? Dan bisa lebih peka lagi lah. Apalagi kan sekarang ini kan nuansanya lagi pandemi. Semua orang ini lagi susah. Jadi ya harapannya semoga kita bisa terus ngebantu yang lain. Jadi gak kena COVID, makan yang banyak. Oke, bye-bye. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Well, viewers, itulah kegiatan berbagi yang dilakukan sekumpulan anak muda ini. Semoga gerakan berbagi ini bisa menginspirasi generasi muda lainnya, khususnya generasi milenial, untuk lebih peka dan membantu terhadap sesama. Wah, sangat menginspirasi ya, Chaya. Sosok Raka ini, anak-anak muda juga tadi itu yang pada ikutan. Menjadi inspirasi bagi anak muda seperti kita nih. Jadi pengen berbagi juga sesama. Benar banget. Dan bagi viewers yang mau ikutan, boleh loh. Silahkan DM aja Raska atau datang langsung ya. Nah, viewers gak terasa ya, dari tadi kita tuh udah share ke viewers beragam informasi menarik. Dan sayang sekali informasi tadi tuh menutup perjumpaan kita di Daily Lifestyle pada episode kali ini. Tapi viewers, jangan khawatir ya, karena besok kita hadir lagi buat kasih kalian informasi yang jauh lebih menarik. Akhir kata, aku Sebastian Teti. Aku Natasha Lyotania. Thank you so much for watching Daily Lifestyle. The best search for your daily insight. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax